Apa sih yang dibutuhkan oleh ibu bapak? Apa yang dibutuhkan oleh ibu ibu? Apa yang disukai oleh ibu bapak? Silahkan dong ini pindah setelah tanahnya tadi Yang pindah wangi Yang pindah wangi, yang pindah setelah tadi Yang disukai oleh ibu bapak tadi Silahkan untuk Victoria's Secret Oke, jadi bapak ibu ibu Ini berarti kita sedang menerima kasih Dan kita sedang menerima kasih Apa yang dibutuhkan oleh ibu bapak Apa yang dibutuhkan oleh ibu Itulah kita makin mengeluarkan InsyaAllah kita lihat Selama ini, ya nanti Knowledge kita insyaAllah Biar tahu perbedaan bapak Biar tahu perbedaan tenerERE Eh, sama apa di ibu Board Sampai itu paham ni Begitu Ya Tidak Terima kasih. 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 Semangat diri kau sulit ada Laki-laki lebih banyak menentukan Semangat yang tinggi bagi dirinya dibanding wanita Wanita bersuruh untuk memperbaiki dirinya Laki-laki lebih banyak menentukan Semangat dirinya untuk dirinya Entah? Bapak, Ibu, setuju Bapak, Ibu, setuju Iya Iya Setuju Oke Laki-laki cenderung Membesar-besarkan masalah Dibanding wanita Tidak Tidak Laki-laki cenderung Berkata juhur Dibanding wanita Juhur Wanita cenderung Membesar-besarkan masalah Sedangkan laki-laki cenderung Lebih banyak berkata tidak pernah Tidak 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 Laki-laki lebih memiliki kapasitas untuk berbahagia Lelaki Jadi Gak Tidak 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 Sensiti Tidak Tidak Oke, laki-laki memiliki pola emosi yang lebih stabil dibagi wanita. Yes, yes, yes. Yes, ya, laki-laki memiliki pola emosi yang lebih stabil dibagi wanita. Betul-betul masalah ya, betul-betul masalah ya, betul-betul masalah ya, betul-betul masalah ya. Laki-laki cenderung lebih mudah bosan dibagi wanita. Walita terang untuk bermula-mula bercanda. Sementara laki-laki di melakukan kerjaan fisik aktif. Betul-betul masalah ya. Laki-laki senang humor dan bercanda. Di malam cenderung namita. Betul-betul masalah ya. Laki-laki cenderung sudah berkata bohong. Jadi umurnya cukup. Oke, ya. Ya, ini juga berdasarkan keinginan buku Psikologi. Bapak-bapak bisa ada, saya pelatihan juga di sini. Yang di Indonesia, saya pelajari dalam bahasa Indonesia. Tapi di sini ternyata ada. Beda antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki, itu lebih memen... Eh, itu semua laki-laki yang penting. Lebih menghentikan prestasi sehingga sensitif terhadap kritikan. Tapi kalau perempuan lebih menghentikan kualitas hubungan. Apa contohnya? Laki-laki jalanan. Ini berasa kita, jangan pernah mengkritik suami. Jadi, kalau suami kita salah pun harus tahu caranya. Gimana menggengarkan, ya. Tuh, betul. Tapi kalau perempuan, kalau perempuan itu lebih memenuhi kualitas semua. Contoh, nggak apa-apalah, saya beli ini. Saya malah yang penting. Saya beli, kamu enggak mau makan, ya. Tuh, eh, Tuh, eh. Tuh, 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 Tuh. Jadi, ya, jadi, gak apa-apalah, gue gini, ya. Gini, ya, gini, ya, tahan-tahan lah kalau gak tahu. Ini, ya kan, tahan dikit, gitu. Oh, ya. Ria jarang minta maaf, Karena takut, ya, dalam salah dan menurut-benam restis. Ya, minta maaf. Ya, minta maaf, ya. Jadi kalau ada laki-laki atau ada salah Kalau ada laki-laki atau ada salah Kalau menentuknya itu kita malam Itu kadang lebih menyakitkan muka Kemudian kata wali terlebih dah minta maaf karena menjalankan hubungan lebih baik daripada diri Betul tidak? Jadi kata suami naktis Laki-laki tidak pekat jatah pada rungan bawah Betul Contoh Contoh Misalkan ini Ya contohnya gini Misalkan dia lewat tokoh itu kok orangnya terus siap Dari mungkin Bagaimana itu? Bagaimana itu? Bagaimana itu? Bagaimana itu? Bagaimana itu? Bagaimana itu? Bagaimana? Bagaimana itu? Jacob Soalnya sudah bagaimana? Mombang dong. Nah, tapi perempuan sangat pokoknya. Contoh, biasanya enggak pakai minyak bambi. Sekarang minyak bambi jatuh. Gitu kan? Gitu kan? Gitu kan? Gitu kan? Nah. Nah, tuang tersokin mokongi. Nah, uang! 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 Iya. Kepulin sederhana, aku bertabungi. Tapi, aku hidup padahal. Pernahal yang di depan fase satu. Itu, kami dia tidak mengganti, tapi tidak di depan. Berapa itu? Itu memang sudah begitu? Sudah bingung. Juga begitu. Kalau begitu, makanya ditatang. Ya, kita taruh sedikit ya. Nah itu, gue orang-orang sama-sama dengan tanda-tanda yang memperkenalkan. Tapi kalau laki-laki, ada kurang pekar dengan tanda-tanda yang memperkenalkan. Bo, saya kasih, saya mau, saya kasih, saya mau bapak-bapak, saya mau bapak bapak. Ibu pernah kata, nangis, nangis. Terus mau ditanya, ini kenapa nangis? Ya, Pak Ma, kalau ibu lagi nangis, bapak tanya, Dan ibu, Pak, karena nangisnya lebih jauh. Atau berdua, atau berdua, kamu ini. Saya mau bapak bapak merahke. Merahke kan bea bahasa rumah, Bapak 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 suara ini, apa-apa keduanya. Sebenernya ibu-ibu tuh cuma bea ketika dia nangis, bapak jauh berbentuk. Udah. Ya, cuma nangis, 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 nangis... Terima kasih. 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 berbicara. berbicara. terima kasih. 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 Kisah dari sebuah kisah. Kisah dari sebuah pemimpin dari sebuah perusahaan investasi reksan yang besar di negeri. Dalam posisinya seperti saat ini, boleh jadi kita beranggapan bahwa pria ini super siup dengan sebuah janggal yang ada. Tapi dalam menurut ini, saya tidak akan menerogai kesuksesan beliau sebuah reksan putih. Namun ada sisi kesehariannya yang luar biasa. Usianya sudah tidak muda lagi, lebih dari 60 tahun. Orang bilang sudah sejak, bahwa sudah mendekati malam. Tapi Pak Suyakno masih berusaha banget, malah istrinya yang sedang sakit. Mereka menikah sudah lebih 32 tahun. Mereka menikah 4 tahun. Dari silah awal coba itu menerpa saat istrinya melahirkan anak yang keempat. Tiba-tiba, kaki istrinya melupuk tidak bisa dikerahkan. Ada yang terjadi buat kamu. Mengijak tahun ketiga, seluruh tubuhnya menjadi lemah. Bahkan terasa tidak bertuang. Lidaknya pun sudah tidak bisa dikerahkan lagi. Setiap hari sebelum berangkat kerja, Pak Suyakno sendirian memandikan. Memandikan istrinya, membersihkan kotorannya, memuapi, dan menganggap istrinya ke depan tidur. Dia letakkan istrinya di doktor TV. Lekat istrinya tidak merasa sekiru. Walau istrinya sudah tidak dapat bicara, tapi selalu terlihat tersinggung. Untuklah tempat berkantor, Pak Suyakno tidak terlalu jauh dari diamannya. Sehingga setiap hari, Pak Suyakno bisa berulang untuk menyuapi istrinya akan siap. Sorenya adalah jadwal memandikan istrinya. Menggantikan pakailah. Dan selepas maghrib, dia teman istrinya mengkotor TV. Sambil menceritakan apa saja yang dia alami seharian. Walaupun istrinya hanya bisa menanggapi lewat tatapan mata, namun begitu Pak Suyakno sudah cukup menyenangkan belinya. Bahkan terkadang istrinya, istrinya dengan menggoda istrinya setiap berangkat tidur. Runtinitas ini dilakukan Pak Suyakno berdekoran 25 tahun. Dengan penuh kesalahan, dia bawa istrinya sambil membesarkan keempat buah anak mereka. Sekarang, anak-anak mereka sudah dewasa hingga si hungsu yang masih kuat. Suatu hari, salah seluruh anaknya kumpul di rumah menyembuh ibunya. Karena setelah anak-anak mereka menikah dan tinggal bersama keluarga masing-masing, Pak Suyakno memutuskan dirinya lah yang merabut ibu mereka. Karena yang mereka inginkan hanya satu, agar semua anaknya dapat berhasil. Dengan kalimat yang cukup hati-hati, anak-anak mereka suruh berkata, Pak, kami ingin sekali merawat ibu. Semenjak kami kecil melihat bapak merawat ibu, tidaklah sedikit pun ke luar-keluar dari bimu bapak. Bahkan bapak tidak inginkan kami menjaga ibu sambil ayat matahasi seluruhnya. Sudah kempat kalinya, kami menginginkan bapak merawat ibu. Kami rasanya ibu pun akan menginginkannya, Pak. Kapan bapak menikmati masa tua bapak? Dengan berkorban seperti ini, kami sudah tidak nega melihat bapak. Kami janji akan merawat ibu sebaik-baiknya secara bergantian. Sisuluh melihat kepermohonannya. Anak-anakku, jikalau perkawinan yang hidup di dunia ini, hanya berbentuk nafsu, mungkin dapat akan menikah lagi. Tapi ketahui lah, dengan adanya ibu kalian bisa bikin buku itu sudah lebih cukup. Dia telah melahirkan kalian. Selamat rokok, menyatakan kalian yang selalu murid bukan hadir dunia ini dengan penuh cinta yang tidak satu pun dapat dihargai dengan apapun. Coba kalian tanya para ibu, apakah dia menginginkan keadaannya seperti ini? Kalian menginginkan bapak bahagia, apakah pati bapak bisa bahagia meninggalkan ibu dengan keadaannya seperti sekarang ini? Kalian menginginkan bapak yang masih berjualan kesehatan ini dirawat oleh orang lain? Berimanilah ibu yang masih sakit. Pak Silahkan maafkan jawab, kami salah sekali tidak menunggu anak-anaknya. Sejenak meletaklah karena sekarang kenapa sedihaknya. Mereka pun melihat butiran-butiran tercih di perupuk mata ibu mereka. Ini businya teman-teman kita pakai mata suami yang sangat dicintainya itu. Sampai akhirnya Pak Silahkan menunggu oleh salah satu diri swasta di kanan-anak. Untuk menjadi nasur dan mereka pun mengatasi peringatan makanan Pak Sajarmu. Kenapa mampu bertahan selama 25 tahun Menamat istrinya yang sudah tidak bisa apa-apa Di saat itu lah Menurutkan istrinya Menurutkan yang habis di studio kebanyakan Kebanyakan kaum perbuatan Tidak sampai berada Di situ Pak Sunyatno bercerita Jika manusia dunia ini Memanggungkan sebuah cinta dalam percayaanannya Tetapi tidak mau memberi waktu Tengah berpikiran, perhatian Itu adalah sia-sia Saya memilih istri saya Menjadi pendamping hidup saya Dan sewaktu dia sehat Dia pun dengan sahabat merawat saya Mencintai saya Dengan hati dan batinnya Bukan dengan mata Dan dia mau memberi saya Empat anak yang lucu-lucu Sekarang Salah dia sakit Karena menkorban Untuk cinta kami bersama Dan itu merupakan ujian bagi saya Apakah saya dapat memiliki komitmen Untuk mencintai yang bayang Sehapun Untuk itu saya mencari Menggantinya Apalagi dia sakit Sampai menangis Setiap malam Saya bersungguh dan menangis Dan saya hanya dapat mencintai Kepada Allah yang tak sederhana Dan saya yakin Hanya kepada Allah Bahwa saya percaya untuk mencintai Dan mendengar rahasia saya Bahwa cinta saya kepada istri saya Saya serahkan sepuluhnya kepada Allah Bahwa subhanakan Ini kisah Bapak Syedatma Yang luar biasa Cinta istrinya Meskipun belum lima tahun Dalam kondisi stroke Dalam kondisi tidak berdaya Cinta abadi ini Tetap Membelorah Dengan cinta Bapak Syedatma Baik bahwa Itu sebuah Ya kisah seseorang Mencintai istrinya Mencintai Allah Kita sekarang Mohon maaf Kita buat edisi Suami dan istri Yang lokap Silahkan bergerak ke sebelah kanan Bawa kursinya Masih-masih Yang ada suami istri ya Suami dan istri Yang ada suami dan istri Silahkan bergerak samping Yang kesempatan bergerak Suami yang bergerak Stay Gimana sih Silahkan bergerak Stay Ya Bersiap 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.